Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radia telah disegel oleh Jepang. Namun ternyata, seorang Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan tersebut melalui radio gelap yang dimilikinya yang tidak tersegel. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kekalahan tersebut melalui radio gelap yang dimilikinya yang tersebut melalui radio gelap yang dimilikinya. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu, maka ia bergegas pergi menuju rumah Hatta. Ia memberi tahu Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah kekalahan tersebut. Kita harus mengundangkan bangsa ini tanpa campur tangan PPKI. Baiklah, kita akan diskusikan ini dengan Bung Karno. Bung, saya dan Syahrir akan berkunjung. Apakah mengganggu? Baiklah. Hatta ragu-ragu karena Soekarno adalah ketua PPKI. Maka dari itu, ia dan Syahrir pergi menemui Soekarno untuk membahasnya. Silahkan duduk. Ada apa ini? Baiklah Syahrir, silahkan sampaikan. Tidak, saya tidak setuju. Kita harus mendapatkan persetujuan dari anggota PPKI. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta menemui Ahmad Subarjo untuk menanyakan berita tersebut. Namun ternyata dia belum mengetahui apapun. Kemudian dia mengusulkan untuk mencari informasi ke Laksamana Maeda. Maeda mengatakan bahwa berita tersebut memang disiarkan oleh sekutu. Tetapi pihak Jepang di Indonesia belum memperoleh berita dari Tokyo. Kemudian Hatta mengusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya. Dari 18 Agustus menjadi 16 Agustus. Sedangkan Subarjo bertugas mengundang anggota-anggota PPKI. Bung, kami ingin mengatakan sesuatu. Iya, ada apa? Jangan melibatkan PPKI dalam kemerdekaan kita, Bung. Itu tidak bisa, karena kami akan mengadakan rapat sehari. Baiklah, Bung. Kita akan pulang. Dalam revolusi seperti ini, kami rupanya tidak dapat membawa Bung serta. Bung tidak revolusioner. Tindakan kalian itu bukan revolusi, melainkan tindakan tanpa persiapan yang datang. Kemudian para pemuda rapat pada pukul 7 malam. Anggotanya terdiri dari Darwis, Aidit, Wikana, Kusnandar, Armansyah, dan lain-lain yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Kita harus menyampaikan keputusan terkait dari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera. Iya, ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemungkinan ada dua pilihan, yakni merdeka atau mati. Benar sekali. Lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau Darwis dan Wikana menyampaikan hasil rapat ini kepada Bung Karno? Baiklah. Setibanya di rumah Soekarno. Saya menolak. Saya tidak ingin mengorbankan rakyat apabila revolusi ini gagal. Kalian ini terlalu terburu-buru dan gegabah. Kemudian datanglah Hatta, Subarjo, Buntaran, Iwaku Suma-Sumantri, Dr. Samsi, Jojo Pranoto, dan Bahdiro. Bagaimana pendapat kalian mengenai proklamasi ini? Saya mendukung Bung Karno bahwa tindakan revolusioner ini harus dipertimbangkan matang-matang. Benar. Sebelum ada berita resmi mengenai penyerahan Jepang, kita tidak boleh memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Kalau saudara-saudara berkeyakinan seudemikian, proklamasikanlah kemerdekaan itu sendiri. Jangan paksa orang lain. Kami ini mempunyai cara kerja sendiri. Kami tidak sedia diserahkan sebagai inventaris oleh Jepang pada penjajah Belanda melalui sekutu. Tidak. Kami akan berontak. Ya, berontak, Bung. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini kudukku. Boleh kau potong. Ayo, pengganti saja kepalaku. Kau boleh membunuhku. Tapi jangan harap kau bisa memaksaku untuk membuat pertumpahan darah yang sia-sia. Hanya karena kemauanmu. Maaf, Bung. Maksud kami bukan membunuh. Melainkan kami hanya ingin mengingatkan bahwa jika kita tidak memproklamasikan pada malam ini juga, besok rakyat akan bertindak. Akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda. Pemuda rapat kembali. Ada yang mengusulkan proklamasi dilakukan sendiri oleh rakyat. Yang lain mengatakan agar diadakan pertemuan kembali dengan Soekarno-Hatta. Sedang Soekarni mengusulkan untuk membawa Soekarno-Hatta ke luar kota. Bung, lekaslah bersiap-siap. Sudah saatnya tiba. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberotangan ini dan gagal, aku akan kehilangan kepala aku. Dan juga engkau dan lainnya. Anak buah mati, ada gantinya. Kalau pemimpin, coba kau pikirkan. Siapa yang akan memimpin rakyat jika waktunya sudah tiba? Setelah percakapan selesai, Soekarno ke kamar untuk meminta izin kepada Fatmawati. Fat, mas akan dibawa bergi oleh para pemuda ke luar kota. Fat mau ikut apa tinggal? Fat sama Buntur ikut juga. Kemanapun mas pergi, disitu aku berada juga. Setelah itu, Soekarni pergi menjemput Bung Hatta. Apa maksudnya? Bung, lekas-lekaslah bersiap. Keadaan sudah memuncak genting. Rakyat sudah tidak sabar lagi menunggu. Belanda dan Jepang sudah siap akan segala kemungkinan yang terjadi. Pemuda dan rakyat tidak berani mengambil segala akibat apabila Bung masih ada di dalam kota. Sesampainya di Rengas Denklo, Soekarni menjelaskan kembali dan meminta Soekarno Hatta untuk selekasnya menyatakan proklamasi kemerdekaan atas nama seluruh rakyat. Di Jakarta, Subarjo mengira Soekarno Hatta ditangkap Angkatan Darat Jepang yang kemudian meminta bantuan Laksamana Maeda. Subarjo menemui Wikana, namun Wikana menolak memberitahu lokasi di mana Soekarno Hatta. Yusuf Kunto yang diutus dari Rengas Denklo untuk berunding dengan pemuda di Jakarta menolak untuk memberitahu di mana Soekarno Hatta. Namun, dengan jaminan Nisijima yang mengatakan bahwa Angkatan Laut akan menjamin keselamatan Soekarno Hatta, maka dari itu Yusuf Kunto memberitahu dan mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Denklo untuk menjemput Soekarno Hatta. Terima kasih telah menonton! 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 Kita harus menyampaikan Kita harus menyampaikan keputusan Kau dan lainnya Parah ya Polisi ini gagal Ingin mengorbankan rakyat apabila Masakan di bawah pembuda Seluruh takat mau ikut apa tinggal Dan juga begitu Dan lainnya Masakan di ruang makan Kaga bisa ya Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai proklamasi ini? Saya yang berpengaruh Ayo mau Ayo mau Harap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih